Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman sekalian jumpa lagi dengan kami sejati kompon roko teman-teman kali ini kita mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk terkait dengan mesin cacah super yang baru saja kita impor dari Cina nah untuk lebih jelasnya langsung saja kita bahas satu persatu terkait dengan mesin ini ya pertama kita akan bahas pisaunya dulu ya ini tadi sengaja sudah saya buka bautnya supaya nanti mudah untuk buka Oh ya ini bautnya ada teman-teman kita buka kita akan bahas dulu terkait pisaunya jadi pisaunya disini teman-teman ini sangat tajam sekali pisaunya disini ada dua sisi yang tajam ya sisi yang pertama sisi yang kedua jadi ini sudah dirancang dengan oleh pabrik jika nanti teman-teman misalkan disini ketajamannya sudah menurun teman-teman tinggal balik saja ya jadi untuk jangka panjangnya baik ya jadi teman-teman tidak perlu digerinda cukup dibalik saja tapi kalau mau digerinda juga enggak masalah Hai kalau misalkan bagian sini ketajamannya sudah berkurang nah ini terkait dengan pisau ya jadi pisau utamanya ini ada enam buah teman-teman 123456 ya dan enam buah pisau utamanya kemudian untuk pisau hammer millnya atau hammerbladnya ya karena ini sifatnya memukul tapi tajam posisinya hammerbladnya disini kita buka dulu nah seperti ini teman-teman pisau hammerbladnya nah pisau hammerbladnya ini untuk yang model seperti gergaji ini ini jumlahnya adalah dua puluh delapan pisau ya satu dua tiga empat lima enam tujuh dikali empat adalah 28 kemudian untuk hammerbladnya yang sifatnya status ini teman-teman ya ini sifatnya tajam teman-teman kemudian dia bisa berubah-ubah ya posisinya ya seperti ini memang dirancang seperti ini supaya nanti ketika ada akan yang masuk nanti bisa terpukul oleh hammerblad ini untuk yang statis terus jumlahnya satu dua tiga empat lima enam enam dikali tiga adalah 18 jadi yang ini jumlahnya 18 kemudian di sisi tengah-tengahnya juga ada yang seperti ini teman-teman ini juga tajam ini teman-teman ya setiap antara dua hammerblad yang seperti gergaji ini ada dua yang runcing seperti ini ya bisa dilihat teman-teman ya yang ada seperti ini ini juga tajam seperti ini teman-teman untuk hammerbladnya yang berada di depan ini berfungsi untuk melembutkan dan meratakan potongan rumput atau pakan ternak yang kita masukkan ke mesin nah kemudian setelah selesai kita bahas pisaunya kita bahas transmisinya teman-teman jadi transmisinya disini untuk posisi tengah ini adalah netral untuk posisi kanan ini adalah gigi satu ya jadi ini untuk memindah-mindahnya harus kondisi mesin dalam keadaan netral teman-teman atau mesin dalam keadaan mati sorry ya kalau teman-teman mau mindah giginya itu harus kondisi mesin mati ya jangan sampai kondisi mesin hidup kita pindah nanti akan terjadi kerusakan di giginya ya jadi mesinnya harus dimatikan dulu kalau mau pindah gigi ya seperti ini ini gigi satu untuk gigi itu berfungsi untuk mengatur kecepatan daripada mesin ini gigi-duanya seperti ini cara mudahnya ya sambil diputar sedikit sedikit ya untuk mengepaskan giginya teman-teman seperti itu gigi satu gigi dua itu berfungsi untuk mengatur kecepatan daripada mesin ini kemudian kemarin ada pertanyaan terkait mesin ya jadi untuk yang bagusnya dan efisiennya sebenarnya lebih bagus dan efisien menggunakan dinamo ya dinamo disini yang kita gunakan yang berada di mesin ini adalah dinamo dengan kapasitas 7,5 pk atau 7,5 HP tenaga kuda ya dan untuk menghidupkan dengan dinamo ini teman-teman harus memiliki mesin eh memiliki listrik di rumahnya sebesar 6500 minimal ya minimal 6500 untuk bisa menyalakan mesin dinamo ini nanti pada saat pesan teman-teman bisa pesan dengan tipe dinamo sesuai dengan kebutuhannya karena disini dinamonya ada yang satu fase atau tiga fase nanti disesuaikan dengan instalasi listrik yang ada di rumah teman-teman ya itu terkait dengan mesinnya tapi jika teman-teman tidak ada listrik yang mencukupi dengan untuk menyalakan kapasitas dinamo ini disarankan menggunakan diesel ya seperti yang saya lakukan kemarin ya saya menggunakan diesel ya itu diesel saya saya menggunakan jiangfa 8 pk itu sudah cukup ya untuk menyalakan mesin dengan kapasitas 3 ton per jam ini mesinnya kapasitas 3 ton per jam nah kemudian setelah kita bahas mesin penggeraknya pakannya ketika pakannya diletakkan di atasnya teman-teman jadi nanti ketika mesinnya nyala ini akan berputar mendorong pakan-pakan yang kita taruh disini untuk masuk ke dalam nah kemudian ketika mesin ini berjalan teman-teman nanti akan ada pemisah ya jika nah kemarin ada pertanyaan ini kok ada sisa pakan yang jatuh di depan ya pertanyaan dari salah seorang teman kita jadi ketika penfire ini berputar nanti untuk putar untuk pakan-pakan yang tidak masuk ke mesin nanti akan diseleksi sama mesinnya jatuh kesini teman-teman ya terutama pakan-pakan yang sifatnya sudah lembut ya seperti titan kacang hijau kayak gini ya ini kan sebenarnya sudah terpotong tapi kurang lembut nanti ketika mesin ini berjalan kemudian 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 ada sebagian yang tidak masuk ke tercacah pisau nanti akan tersisa dan dimasukkan kesini makanya adanya ada seperti ini fungsinya untuk menyeleksi sisa-sisa pakan yang tidak terpotong oleh mesin nanti akan jatuh disini kemudian nanti bisa kita ambil dan kita masukkan lagi ke mesinnya kemudian kemudian disini juga ada penjepitnya teman-teman nah disini ada penjepitnya nah jadi penjepitnya ini atas dan bawah dan sifatnya ini fleksibel bisa naik turun nanti kalau bahan yang kita masukkan itu sifatnya besar ini nanti akan mengembang teman-teman nah ini nanti akan mengembang karena ada pernya disini jadi bahan yang kita masukkan ke mesin nanti tidak tidak lulus gitu aja teman-teman tapi di dikit sama kedua alat ini ya ini ada atas ini yang atas kemudian yang bawah itu supaya nanti cacahannya itu bisa rata oke teman-teman mari kita nyalakan mesinnya kali ini kita menggunakan penggerak diesel dan bahan yang kita coba pertama kali adalah titen kacang hijau atau rendeng kacang hijau ini adalah limbah pertanian yang kita manfaatkan untuk pakan ternak titen kacang hijau ini terkenal dengan jenis pakan yang mengandung protein yang cukup bagus jadi selain mengandung serat dia juga mengandung protein makanya kadang disebut sebagai pakan berserat berprotein nah begitu hasilnya teman-teman hasilnya cukup bagus potongannya sudah sangat sesuai dengan kebutuhan ternak kita jadi harapannya nanti ketika ditaruh di palung pakan tidak murat marit teman-teman jadi kalau tidak dicoper itu sangat rawan sekali murat marit dan jatuh ke tanah nah ini potongannya sudah sangat pas dan ketika ditarik sama kambing mungkin nanti dia tidak akan jatuh ke tanah potongannya sangat pas kan kadang kambing itu juga rebutan tarik menarik itu mengakibatkan jatuh ke tanah teman-teman itu yang kadang sebenarnya membuat kerugian di kita karena yang jatuh ke tanah biasanya tidak dimakan nah ini bahan yang kedua adalah turi pocok dan indigo vera sebagai sumber proteinnya turi pocok ini terkenal rambanan yang mengandung protein yang cukup tinggi jadi sangat bagus untuk diberikan ke ternak ini lebih dominan ke proteinnya teman-teman untuk turi pocok ini kandungannya lebih dominan ke proteinnya teman-teman bisa cek di google turi salah satu jenis rambanan yang mengandung protein yang tinggi nah kemudian untuk karena ini menggunakan sistem penjepit teman-teman nanti yang tidak terjepit sama mesin nanti akan turun ke bawah dan nanti akan diseleksi sama mesin turun ke bawah situ dan nanti bisa kita ambil dan kita masukkan ke mesin ya nah ini begini hasilnya teman-teman batangnya daunnya akan tercacah rapi dan rata kalau kita tidak mencacah turi ini atau rambanan ini nanti akan gampang ditarik-tarik oleh kambing dan ini sisa-sisa yang tidak tercacah masuk ke mesin tadi bisa kita ambil ya kita ambil terus kita masukkan lagi ke mesinnya nah kemudian kali ini kita akan mencoba tepon jagung tepon jagung yang kita gunakan ini tidak hanya teponnya saja tetapi sekaligus jagung-jagungnya jagungnya jagungnya bonggolnya akan kita coper langsung menggunakan mesin ini nah ini ada jagungnya jagung ini merupakan sumber serat dan karbohidrat karbohidratnya terletak di jagungnya itu teman-teman ini sangat disukai ternak ya tepon jagung beserta jagung-jagungnya kita coper dan hasilnya sangat rata sekali ya tercacah dengan rapi sehingga nanti memudahkan ternak kita untuk makan nah seperti ini teman-teman hasil cacahannya sangat rapi jagungnya juga tercacah habis oke teman-teman ini hasil cacahan kita ini tepon jagungnya hasilnya seperti ini cacahannya sangat rata ya dan inilah bentuk atau ukuran cacahan yang sangat pas diberikan ke ternak ya tidak terlalu panjang ya kadang kan kalau pakai mesin yang konvensional yang lama itu ada yang panjang ada yang pendek nanti yang panjang-panjang itu akan jatuh akan mudah ditarik-tarik sama kambing sehingga jatuh ke tanah dan tidak termakan nah ini kalau seperti ini pas teman-teman cacahannya pas ini nanti kalau kambing narik-narik ya nggak bisa nanti nggak bisa jatuh ke tanah ini jadi tetap dipalungpakan kemudian ini hasil rambanannya ini turi pocok teman-teman kita cacah sama batang-batangnya seperti ini nanti akan dimakan sama kambing beserta batang-batangnya kalau tidak dicacah nanti yang dimakan cuma daunnya saja teman-teman kalau tidak dicacah sehingga dengan menggunakan mesin cacah yang kita rekomendasikan tadi nanti insyaallah batang daun akan dimakan semua sama kambing kemudian ini adalah hasil cacahan daripada titen kacang hijau tadi ya titen yang kita kenal sebagai batang-batangan yang keras itu bisa dicacah dengan mudah oleh mesin yang kita tampilkan tadi ya kemudian mari kita saksikan bagaimana proses pemberian pakannya nah teman-teman ini sekaligus tips buat para peternak ya ketika kita memberikan pakan ke ternak kita harus mencakup tiga komponen pertama komponen serat kemudian protein dan karbohidrat untuk serat dan karbohidratnya sudah di cover sama jagung sama tebonnya tadi ya ini ini untuk serat dan karbohidratnya kita taruh disini ya ini kita ambil tiga bagian ya nah kemudian untuk protein kita ambil dari turinya tadi ini adalah salah satu rambanan yang mengandung protein yang tinggi nah ini kita cukup satu bagian saja kemudian ini untuk seratnya tambahan seratnya jadi saya menggunakan rumus orang Jawa jilu jilu artinya satu bagian satu bagian sumber protein kemudian tiga bagian sumber serat dan karbohidrat ya kemudian kita campur ini rumus orang Jawa satu bagian sumber protein tiga bagian sumber serat sama karbohidrat sehingga ini sudah mencakup kebutuhan ternak kita jadi nggak boleh rumput saja teman-teman kalau rumput saja nanti kurang bagus di ternaknya ya karena memang rumput itu kan sumber serat harus tiga komponen tadi terpenuhi oke langsung kita kasihkan ke ternak nah ini teman-teman ternaknya sangat suka yang rebutan ya langsung diserantap dan sebelah sana kita kasih juga biar nggak rebutan sebelah sini kemudian ini untuk yang hamil-hamil kita kasih juga terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih